Pemirsa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK Paniai menggelar pelatihan sistem informasi manajemen keuangan desa SISKODES bagi peluang pendamping desa dan Satker Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh asisten 1 Paniai Abdul Aziz di Aula Kantor Bupati Paniai Selasa 1 Agustus 2017. Dalam sambutan pembukaan, Abdul Aziz meminta kepada seluruh pendamping dan Satker P3MD agar dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik, sehingga materi tersebut dapat dipahami dan diterapkan di Paniai dalam tahun ini. Pemirsa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK Pembangunan 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 Pembang Berikan salah satu solusi dan angka untuk bertanggung jawab pelaporan dengan baik terhadap dana-dana yang dikucukkan ke desa. Sehingga pada akhirnya bahwa dengan bertanggung jawaban, pelaporan keuangan yang baik, sebagaimana yang sesuai dengan aturan, diharapkan tidak ada kebucuran-kebucuran. Pelatihan Sistem Formasi Manajemen Keuangan Desa Siskoides ini dilatih oleh tiga orang yang didatangkan dari Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah BPKP Perwakilan Papua. Kegiatan ini dilaksanakan di Aulah Kantor Bupati Paniyai yang dilaksanakan dari tanggal 1 hingga 3 Agustus. Kepala Dinas Pemberian Masyarakat Kampung DPMK Paniyai Thomas Ziemo mengatakan kegiatan ini dilakukan pihaknya agar dapat mengelola dana desa dengan baik dari pelaporan hingga pelaksanaan penggunaan dana desa di daerah ini. Tujuan kegiatan siskoides yang kita lakukan hari ini untuk bagaimana dana desa yang sudah dipuncurkan oleh pusat ini benar-benar kita menggunakan sistem yang baik, sistem yang disederhanakan oleh BPKP dan kita tahun ini, kita tahun ini sekarang ini kegiatan ini langsung diterapkan. Dan tujuan akhirnya disini setelah pelatihan ini kita akan transfer ke desa-desa desa-desa untuk mereka bisa gunakan aplikasi. Mewakili pendamping desa, Misil Gubay, meminta agar pelatihan sistem informasi menajemen keuangan desa siskoides agar dapat dilatih kembali sehingga para pendamping desa maupun satker P3MD dapat memahami dengan baik dan benar aplikasi tersebut. Kata dia sejauh pemberian materi pelatihan yang telah diterima sebagian besar pendamping telah memahami namun ada juga sebagian lainnya yang belum memahami aplikasi siskoides ini. Hal ini disampaikannya usai kegiatan pelatihan. Sementara itu Ketua Satuan Kerja Program Pembangunan Pemberian Masyarakat Desa DPMK Paniaya, Abed PKI mengakui hal tersebut lantaran pelatihan ini hanya diberikan waktu begitu singkat. Kata dia pihaknya juga akan mengupayakan kegiatan tersebut dilaksanakan di waktu mendatang. Meskidemikian, Abed mengatakan ada beberapa rekan-rekan pendamping dan satker yang telah memahami aplikasi ini sehingga mereka dapat melatih kepada teman-teman pendamping lain. Kegiatan siskoides 3 hari ini waktu sangat singkat. Sehingga mampu-mampu memang kalau teman-teman ada yang tidak mampu, belum memahami dan baik ke depan mungkin kami bisa memutuskan waktu mereka akan belajar lagi dan untuk langkah dan sementara kami anggilnya itu ada perwakilan dari mereka yang bisa memahami langsung itu akan mendimbing mereka. Sehingga betul-betul pendamping itu akan memahami dalam menolak aplikasi sistem keuangan desa itu. Tahun ini, pemerintah Kabupaten Paniai melalui Dinas Pemberan Masyarakat Kampung menargetkan akan menerapkan aplikasi pelatihan sistem informasi manajemen keuangan desa siskoides di Kabupaten Paniai. Ini adalah konfirmasi Paniai sehingga sistem pengelolaan keuangan anggaran pendapatan belanja kampung APBK dari anggaran pendapatan belanja negara APBN Desa dapat dikelola secara sistematis melalui aplikasi siskoides di Kabupaten Paniai. Umar Sidda Paniai mengabar Paniai! 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 Jangan! 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 Jangan!